Lighthouse of Alexandria atau Mercusuar Alexandria Bangunan ini merupakan salah satu dari tujuh keajaiban dunia kuno Mercusuar ini dibangun oleh dinasti Ptolemeus pada masa pemerintahan Ptoleme II Philadelphus di tiga abad sebelum masehi Menara ini diperkirakan tingginya mencapai 100 meter lebih dan selama berabad-abad bangunan ini telah menjadi salah satu struktur buatan manusia yang tertinggi di dunia Dan berikut ini adalah sejarah Mercusuar Alexandria selengkapnya Pada tahun 332 sebelum masehi Alexander Agung mendirikan kota Alexandria di seberang pulau Paros Alexandria dan Paros kemudian dihubungkan oleh sebuah mall yang membentang sepanjang lebih dari 1200 meter yang disebut Hepta Stadion Lalu sisi timur mall berkembang menjadi pelabuhan besar Setelah Alexander Agung wafat Ptolemeus mengumumkan dirinya sebagai raja pada tahun 305 sebelum masehi Kemudian ia memerintahkan pembangunan sebuah Mercusuar yang besar 12 tahun kemudian bangunan itu pun selesai pada masa pemerintahan putranya Ptolemy II Piladelpus Bangunan ini memakan biaya sebesar 800 talenta perak Cahaya pada puncak menara berasal dari tungku yang terbar di bagian atas Mercusuar ini dibangun dari balok batu besar berwarna terang dan memiliki tiga tingkat Pada puncaknya juga terdapat sebuah cermin yang memantulkan sinar matahari pada siang hari Tiap sudut Mercusuar dihiasi dengan sebuah patung Triton Dan pada puncak menara juga dihiasi dengan sebuah patung Poseidon atau Zeus Penulis Almasudi di abad ke-10 masehi menyebutkan bahwa sisi yang menghadap ke laut terukir sebuah prasasti Yang didedikasikan untuk Zeus Sayangnya situs bersejarah itu sebagian telah retak dan rusak Karena gempa bumi yang terjadi di tahun 796 dan 951 masehi Kemudian terjadi kerusakan yang lumayan parah di tahun 956 Dan gempa bumi terjadi lagi di tahun 1303 dan 1326 masehi Dokumentasi menunjukkan kalau gempa bumi di tahun 956 telah meruntuhkan kurang lebih 20% dari tinggi menara Setelah itu perbaikan pun dilakukan dan mengganti patung yang sudah runtuh dengan kubah berarsitektur Islam pada puncak menara Catatan akhir tentang mercusuar setelah gempa bumi di tahun 1303 berasal dari Ibnu Batuta Seorang serjana dan penjelajah Maroko yang melewati Alexandria pada tahun 1326 dan 1349 Batuta mencatat kalau kondisi mercusuar hanya tersisa menara persegi panjang dan jalan masuk Akhirnya, sisa-sisa reruntuhan mercusuar itu menghilang pada tahun 1480 Ketika Sultan Mesir, Oidbay, membangun benteng dengan menggunakan bungkahan batu dari reruntuhan mercusuar itu Pada tahun 1968, mercusuar itu ditemukan kembali UNESCO mensponsori ekspedisi untuk mengirim ting-erkeolog ke lautan yang dipimpin oleh Honor Frost ke situs tersebut Kemudian, dia mengonfirmasi keberadaan reruntuhan yang merupakan bagian dari mercusuar Karena kurangnya ilmuwan yang menangani dan daerah yang dieksplor adalah zona militer Eksplorasi pun ditangguhkan Lalu, kelompok arkeolog Perancis yang dipimpin oleh Jean-Yves Emperor Menemukan kembali sisa-sisa ilmu mercusuar pada akhir 1994 di Pelabuhan Timur Alexandria Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!